Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti microphone juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini, saya Henry Kiang. Bye-bye. Oke guys, kembali lagi bersama saya Henry Kiang di Meja Unbox. Ya, kali ini kita akan unboxing lagi speaker dari brand robot yang kali ini harganya itu dia di bawah Rp100.000 ya. Nah, speaker robot ini katanya dia ada ember-ember gaming-nya gitu. Dan langsung aja kita lihat di kamera atas. Kalau kita lihat di Shopee, speaker kali ini adalah speaker e-sport gaming speaker robot RS200 35mm Aux. Dia di sini 2 channel stereo sound ya. Nah, dia di sini dia ada lampu dynamic-nya yang kalau kita lihat lampunya ala-ala gaming banget ya. Mungkin kalian yang suka gaming pasti suka speaker ini ya. Nah, kemudian di sini ada HD sound quality. Kemudian di sini ada powerful bass. Kemudian kalau kita lihat di samping sini dia ada knob volumenya ya di speaker-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di spek lainnya dia nggak ada lagi sih. Dia cuma ala-ala gaming gitu dan dia lampunya sangat keren dan desainnya juga keren. Nah, dia output powernya ini 6W. Kita nggak tahu ya 6W ini apakah satu biji atau dua-duanya. Nanti kita lihat. Kemudian di sini dia menggunakan USB 5.1 Ampere. Dan di sini nggak ada spek lengkapnya lagi. Dan karena hanya itu aja spek yang dijabarkan, maka langsung aja kita unboxing dari produknya. Karena produknya sudah saya beli dan ada di sini. Apakah speaker kali ini dia betulan bagus bassnya? Nah, kita lihat brand dari robot ini. Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi kita sudah buka isi dari paketnya. Dan ini adalah box dari speaker ya. Kita lihat di atas. Nah, di sini kalau kita lihat di sini dia ada colorful dynamic ya. Nah, jadi dia lampu dynamic-nya ini dia RGB seperti ini meningkat. Yang cukup profesional untuk di kalangan orang gaming ya. Nah, kemudian di sini ada excellent bass katanya. Kemudian di sini ada RS200 tipenya. Di sini ada gaming speaker. Nah, kemudian di sini dia robot. Ada tulisan robot. Cuman yang anehnya ini dia kok ada logo ini ya. Nah, ini kayak logonya ini saya ingat kayak Gamen jadinya. Nah, ini-ini-ini. Nah, ini saya baru ambil box dari Gamen. Dia saya lihat logonya ini kok mirip kayak Gamen ya. Logo Gamen ya. Nah, dia desain ininya sama. Desain kotaknya juga hampir sama. Mirip sekalipun. Ya, saya yakin pasti Gamen ini adalah brand turunan dari speaker robot. Nah, jadi itu nggak masalah. Itu cuma sekilas. Ih, mirip. Oh, ya ini kan logo Gamen. Nah, dan sudah bisa dipastikan bahwa Gamen itu adalah brand turunan dari robot. Nah, ini robot ya di sini. Nah, kemudian di sini nggak ada lagi spek-spek lengkapnya juga nggak ada lagi ya. Karena nggak ada lagi, langsung aja kita unboxing dari speaker ini. Kita buka dari sini dulu. Yes. Oke, kita buka. Nah. Oke, di sini ada buku kitab suci. Kita singkirkan dulu. Kita keluarkan speakernya langsung. Oke, karena ini nggak ada lagi. Langsung aja kita buang. Sip. Nah, jadi ini kita singkirkan dulu. Dan kita lihat ininya dulu ya. Di sini kita dapat buku kitab suci dari robot. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang nggak tahu cara pakai atau kurang ngerti, kalian boleh baca. Di sini ada buku garansi. Kalau misalnya rusak, tenang, kalian bisa klaim. Nah, oke. Ini kita singkirkan. Dan kemudian kita lihat di bagian speakernya. Kita buka dulu bubble wrapnya. Oke. Nah, kita sudah buka bubble wrapnya. Dan di sini ada logo G-nya Gamen. Dan berarti memang sudah pasti dan bisa dipastikan Gamen itu adalah brand turunan dari robot. Di bagian kelas-kelas gaming ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia bahannya ini kawak jaring. Di sini dia ada knob volumenya. Dia kabelnya ini lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Tetapi kalau untuk panjang ke USB-nya ini nggak panjang ya. Nah, dia cuma jarak antara dua speaker ini panjang. Kemudian kalau untuk colokan aux dan USB-nya ini nggak terlalu panjang ya. Dan kalau kita lihat di sini dia menggunakan aux 3,5 mm dua cincin. Dan di sini dia USB. Nah, kemudian kalau kita lihat masalah kabelnya ini dia cukup tebal ya. Dan kalau kita colok ke sini apa jadinya? Kita tes. Nah, jadi kita sudah colok ke laptop saya dan kalau penampilannya RGB-nya seperti ini ya. Keren sih, lumayan keren sih. Cuman yang kurang menarik dari sini kalau saya boleh komen first impression. Nah, ini kurang menarik ada logo G-nya ini yang cukup mengganggu. Kenapa mengganggu? Sebenarnya nggak mengganggu sih kalau dia taroknya warna putih. Nah, ini dia sudah RGB seperti ini tapi dia warna merah. Ini lagi, nah. Dia kenapa volumenya kenapa biru dan kenapa nggak menyesuaikan sama warna RGB-nya ini. Sayang kali ya. Padahal ini bagus loh. Ini RGB yang di sini bagus loh. Kenapa ini dia cuman stabil wajah? Aduh, sayang kali ya. Padahal ini cakep sih tadi awalnya saya lihat. Cuman nggak masalah. Nggak tahu lah ya ini apakah dua speaker, dua speaker, dua bass radiator atau gimana. Kita nggak tahu nanti kalau misalnya ada ini sesi pemongkaran nanti kita lihat lebih detil ya. Nah, jadi itu nggak masalah. Oke, karena tadi kita sudah melihat detil dan desain dari speaker ini. Langsung aja kita cek build quality yang menggunakan palu. Kita toko menggunakan palu. Yuk, kita lihat. Kita lihat di kamera atas ya. Di sini, bagian sampingnya ini, dia kalau untuk finishingnya nggak gitu rapi ya. Sebenarnya nggak nampak. Nah, nggak gitu rapi kan. Cuman kita toko. Ini kopong sih. Ini kopong sih. Dan ini pas saya toko pun ini agak lecet-lecet gimana gitu ya. Nah, with quality-nya kopong. Ini kopong juga. Ini kopong juga. Ini kopong juga. Nah, kalau bagian belakangnya sini. Kopong juga kalau bagian kawak jaringnya. Kawak jaring. Ini lumayan padat ya. Bagian depannya lumayan padat. Finishing di sini nggak gitu rapi. Kemudian kalau bagian satunya lagi. Nah, oh ya. Memang dia agak berjejak gini ya. Nah, finishing nggak gitu rapi. Dan ini dia agak gelundung-gelundung juga bagian glossing-nya. Nah, di sini. Agak disayangkan sih ya. Nah, jadi kalau untuk masalah build quality. Tadi kita sudah mendengarkan ya. Kita sudah toko menggunakan palu. Dan bahannya ini memang dia kopong ya. Bahannya kopong. Tetapi kalau kita lihat di bagian depannya sini. Sebenarnya ya cukup rapi lah ya. Tapi bagian samping-sampingnya ini. Nggak gitu rapi. Nggak apa-apa. Lagian ini speaker komputer dah. Nggak mungkin kalian nengok belakangnya sih ya. Nah, tapi kalau bagian depannya ini dia cukup rapi. Tetapi bagian glossing-nya. Ya, nggak tau lah ya. Ini kurang diperhatikan lah ya. Banyak lecet. Banyak gelundung-gelundungnya. Ya, kurang puas aja gitu sih. Tapi kalau misalnya di bank overall ya. Lumayan lah ya. Ini nggak yang build quality. Bagus-bagus sekali. Tapi ya lumayan aja lah gitu. Nah. Oke, karena kita sudah melihat build quality. Nah, kita sudah mengetahuinya. Langsung aja kita cek kualitas suaranya menggunakan bass test. Yuk. Ini loto 100% ya. Masih, ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton